Musim 2011-2012 mungkin akan dikenang sebagai musim di mana Chelsea menorehkan tinta sejarah mereka dapat menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya, di mana The Blues yang menjadi underdog di kandang Bayern München mampu mematahkan argumen tersebut dan memenangkan gelar di sana. Namun, para penggemar sepak bola pasti banyak yang melupakan kisah dongeng yang lebih besar pada musim itu. Perjalanan Apoel Nicosia melaju hingga babak perempat final Liga Champions. Apoel mungkin merupakan sebuah tim kecil. Tim kecil di Eropa yang jumlah harga pemain keseluruhan mereka hanya 1,3 juta euro. Namun, tim kecil dari Siprus ini mampu lolos hingga delapan besar, sebelum Real Madrid menghentikan langkah mereka. Kisah perjalanan mereka kala itu menunjukkan bahwa semua tim sepak bola dapat mampu merajut mimpi mereka untuk melangkah lebih jauh, sekalipun dengan skuad yang terbatas. Bermain melawan Real Madrid di fase delapan besar tentu jauh di pikiran mereka kala itu, saat mereka menjamu Slovan Bratislava di babak ronde kedua kualifikasi Liga Champions. Apoel berhasil menaklukkan Slovan 2-0 setelah pada leg pertama, mereka bermain imbang 0-0 di Slovakia. Babak berikutnya yaitu babak playoff, Apoel harus kalah dari Wisla Krakau di leg pertama dengan skor 1-0. Namun, mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 3-1 di kandang sendiri, dan memastikan satu tempat di fase grup Liga Champions musim 2011-2012. Pencapaian tersebut tentu saja merupakan pencapaian terbaik bagi tim sekelas Apoel. Namun, cerita selanjutnya lebih luar biasa lagi. Tergabung dalam grup bersama Zenit St. Petersburg, FC Porto, dan Shakhtar Donetsk, Apoel secara mengejutkan menjadi juara grup, dan menjadikan mereka menjadi tim asal Sipros pertama yang mampu lolos ke babak 16 besar. Di fase 16 besar, Apoel bertemu dengan Olympic Lyon. Dalam dua leg, mereka saling mengalahkan dan agregat skor 1 sama. Hingga pertandingan dilanjutkan dengan tendangan adu penalti, tim kecil itu secara tidak didugaan mampu menyingkirkan Lyon, semifinalis dua musim sebelumnya, lewat adu penalti yang dimenakan oleh mereka. Pelatih Apoel kala itu, Ivan Jovanovic berpegang teguh pada prinsipnya sepanjang turnamen, menggunakan formasi 4-4-2 yang kompak. Formasi berbasis serangan balik ini digunakan secara teratur dalam pertarungan-pertarungan mereka di babak Liga Champions. Serangan balik yang mereka tunjukkan merupakan kekuatan dari taktik bertahan yang ditampilkan. Tentunya membawa stigma negatif dari fans sepak bola yang mencintai pertandingan jual-beli serangan. Namun, hal tersebut tidak salah bagi Apoel yang memegang prinsip tersebut. Sebagaimana mereka hanyalah tim kecil yang mencoba untuk menggampai langit setinggi-tingginya. Pepatah sepak bola yang mengatakan menguasai 90 menit pertandingan adalah kepastian menuju kemenangan tidak berlaku bagi Apoel yang menerapkan strategi bertahan dan memanfaatkan serangan balik. Itulah taktik yang digunakan oleh Apoel dalam kampanye sukses 2011-2012 mereka di Liga Champions. Meskipun ini adalah kisah yang mencengangkan, Jika kita mengaitkan pencapaian Apoel yang luar biasa dengan cara sepak bola yang dimainkan hari ini, seharusnya tidak mengejutkan bagi para penggemar sepak bola bahwa orang-orang Sikpros telah berkembang sejauh ini. Jika Anda tidak melakukannya, maka kalian tidak akan bisa memenangkannya. Merupakan kata-kata penyemangat dalam setiap perjalanan kepahlawanan Apoel di Liga Champions saat itu. Pendekatan-pendekatan tersebut yang membawa Apoel kepada mimpi terliar mereka, yaitu merangkuh tiket perempat final Liga Champions. Sebagai perbandingan, Inggris berada di peringkat ketiga saat itu di belakang Jerman dan Spanyol. Namun klub liga mereka, Manchester United dan Manchester City, harus tersingkir dari babak fase grup di musim yang sama saat Apoel-Nicosia berhasil lolos hingga delapan besar. Perbandingan skuad mereka saja sudah pasti terlihat jauh. United yang memiliki komposisi pemain kuat dan City dengan kekuatan finansial mereka, namun semua itu sirna melihat sepak terjang Apoel kala itu. Mereka mungkin memiliki anggaran terendah dalam kompetisi pada tahun 2011-2012, tetapi itu tidak menghentikan Apoel bersaing dengan yang terbaik di Eropa. Seperti yang masih kita lihat hari ini, uang bukanlah segalanya dalam sepak bola. Jika ada satu tim untuk mencari inspirasi, itu adalah Apoel-Nicosia, yang pada tahun 2012 menempatkan Siprus di petak sepak bola dengan pencapaian delapan besar kompetisi klub utama Eropa. Terima kasih telah menonton!